Banyak orang bertanya ke Bibo tentang legalitas dan keamanan berinvestasi di US market. Bibo kan invest di US market pakai online brokerage asing. Apakah diawasi oleh OJK Indonesia? Hampir setiap pemula bertanya hal ini terkait dengan sharing journey investasi Bibo di Wall Street. Jawaban Bibo, aman. Karena semua online brokerage yang Bibo pakai legal dan diawasi oleh otoritas di Amerika Serikat. Ketika kita berinvestasi di US market, yang terpenting adalah kita cek apakah online broker itu terdaftar dan diawasi oleh dua otoritas. Satu milik pemerintah dan satu milik swasta. Siapa saja mereka? Satu, SEC atau Securities Exchange Commission. Ini semacam key regulator pengawasan dan aturan main untuk pasar modal di Amerika. Kalau Bibo bilang ini OJKnya di Amerika Serikat. Dua, FINRA atau Financial Industry Regulatory Authority. Semua broker harus terdaftar dan diawasi oleh FINRA. Kita bisa cek kok apakah online broker kita terdaftar dengan melihat broker cek di FINRA.org. Bibo udah cek kalau ABKR dan TDA Meritrade terdaftar. Alpaka yang merupakan mitra sekuritas dari GoTrade juga terdaftar. Selain itu, untuk menjamin bahwa dana investasi kita aman dan terinsured dengan baik, maka pastikan brokerage kita juga menjadi member SIPC alias Securities Investor Protection Corporation. Lembaga ini menjamin kalau terjadi masalah seperti brokeragenya bangkrut, bisa dapat jaminan hingga 500 ribu USD. Jadi, semuanya aman dan terjamin berdasarkan aturan regulasi di Amerika Serikat. Kalau kalian masih ragu, ya nggak apa-apa. Tidak usah memaksakan diri untuk berinvestasi di Wall Street. Toh, alternatif investasi di Indonesia masih cukup menjanjikan. Bibo pun masih aktif dan rajin nabung saham BBCA, BBRI, INCO, DIDEX. Intinya, diversifikasi itu pilihan dan bukan sebuah paksaan. Peace, love, profit.